Api di Bumi Majapahit, karya Riki Wichaksono, sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-33. Selamat mendengarkan. Gawat, Morris dalam bahaya, dengan perisai energi iblis loji, naga api pasti membutuhkan waktu untuk membakarnya, dia akan mudah menembusnya. Sabrang yang sudah lepas dari serangan mematikan lawannya tadi berusaha menjaga jarak dengan laki suara untuk memberinya waktu memunculkan kembali satu bayangan apinya. Namun, laki suara tidak membiarkan itu terjadi, dia langsung merubah gerakannya tiba-tiba di udara. Dengan bertumpu pada lengan kanan, tebasan pedangnya datang dengan menyilang. Mata bulan Sabrang sebenarnya mampu membaca serangan itu, tapi konsentrasinya yang terpecah membuat tubuhnya sedikit terlambat bereaksi. Situasi semakin sulit karena gabungan jurus laki suara membuat dua waktu seolah berjalan berbeda di sekitarnya, jika tubuhnya merasakan waktu berjalan normal tapi tidak dengan laki suara. Anom, inilah saatnya menunjukkan padaku seberapa besar kekuatanmu sekarang. Sabrang bersiap menangkis serangan itu walau dalam posisi tidak menguntungkan, pijakan kakinya sedikit kehilangan keseimbangan saat mencoba mengantisipasi gerakan laki suara. Dengan senang hati nak, tubuh Sabrang langsung diselimuti kobaran api bersamaan dengan berubahnya keris penguasa kegelapan di tangannya menjadi sebuah pedang berwarna hitam legam. Menangkis serangan saat pijakan kakimu sedang lemah, ternyata kau tidak sepintar yang kubayangkan. Ledakan tenaga dalam besar kembali terjadi saat pusaka mereka berbenturan. Saking besarnya efek ledakan, sebuah lubang besar tercipta di sekitar area pertarungan. Saat debu beterbangan di udara dan membuat jarak pandang semakin pendek, sesosok tubuh terlempar dari dalam kepulan debu itu sebelum terjatuh di tanah. Tidak mungkin dengan pijakan selemah itu, bagaimana dia bisa melempar tubuhku yang lebih dulu membentuk kuda-kuda kokoh umpatlah ke suara sambil menahan rasa sakit. Morris, Sabrang langsung melesat ke arah kobaran api saat merasakan ledakan tenaga dalam dari dalamnya dengan wajah panik. Namun, baru saja dia bergerak mendekat, sesosok tubuh terlempar bersamaan dengan padamnya kobaran api itu. Terima kasih kakang, aku berhutang nyawa padamu, ucap Morris sambil membentuk lubang dimensi dan menarik tubuh minak jingo yang sudah tidak sadarkan diri. Paman Wardana, tolong jaga paman minak jingo sebentar. Morris kembali menutup lubang dimensinya cepat setelah menarik tubuh minak jingo. Morris, apakah kau baik-baik saja? Tanya Sabrang, tak perlu khawatir kakang, konsentrasi saja pada orang itu, biar aku yang menghadapi dewa pedang dari timur ini, balas Morris sebelum mengaktifkan mata bulannya. Begitu ya? Baik, ayo kita hancurkan mereka. Sabrang terlihat tersenyum, kini dia sudah bisa berkonsentrasi sepenuhnya pada Lakeswara. Jadi kau masih menyimpan kekuatan sebesar ini ya? Menarik, ayo kita selesaikan pertarungan yang dulu sempat tertunda. Lakeswara kembali memutar pedangnya sebelum bergerak menyerang. Wajahnya masih terlihat tenang, berhati-hatilah, sepertinya ada sesuatu yang membuatnya yakin bisa mengalahkan kita, ucap Anom cepat. Aku tahu Anom, kekuatan dan kecepatannya memang meningkat tajam, entah latihan apa yang telah dia lakukan selama ini. Aku bahkan bisa merasakan jika dia masih menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Sabrang mulai menarik kekuatan baru Anom dengan ajian inti lebur saketi sambil menatap keris penguasa kegelapan yang telah berubah menjadi sebuah pedang berwarna hitam legam. Ada sedikit rasa sakit saat energi Anom mengalir di seluruh tubuhnya. Namun di saat bersamaan, Sabrang merasa tubuhnya terasa sangat ringan. Dengar Morris, Sabdo Palon adalah ilmu pedang tingkat tinggi yang memiliki daya serang mengerikan. Tak akan mudah menghadapi pengguna jurus pedang itu, tapi satu hal yang harus kau ingat, semua ilmu kanuragan tak ada yang sempurna dan pasti memiliki kelemahan. Perhatikan langkah kakinya, kau akan apa yang aku katakan, teruslah berkembang dan lampaui aku karena hampir seluruh bakat ayah mengalir di tubuhmu, ucap Sabrang sebelum melesat menyambut serangan laki suara. Langkah kakinya, Bagaimana aku bisa memperhatikan langkah kaki gurumu jika mataku sulit mengikuti kecepatannya? Apa aku harus? Morris menghentikan ucapannya saat Wahyu Tama sudah berada di dekatnya. Cepat sekali tubuh Morris langsung bereaksi. Dia mengayunkan pedang sambil berusaha menghindar, kecepatannya telah kembali sepenuhnya setelah energi naga api memulihkan tubuhnya. Namun, betapa terkejutnya Morris saat gerakannya yang sudah sangat cepat masih juga terlambat menangkis serangan Wahyu Tama, mata bulannya bahkan hampir tidak mampu melihat gerakan pedang lawannya. Beruntung sebuah ledakan energi akibat benturan tenaga dalam Sabrang dan laki suara membuat kecepatan Wahyu Tama sedikit terganggu dan melambat, sehingga memberinya waktu untuk menghindar. Kau benar-benar dinaungi keberuntungan, hampir saja kepalamu terlepas andai tadi tak terjadi ledakan energi mereka, Wahyu Tama kembali menyerang. Namun, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Gerakan kakinya, apa sebenarnya maksud ucapan Kakang? Morris memutuskan bertahan lebih dulu. Dia ingin menganalisa kekuatan Wahyu Tama terlebih dahulu sambil memperhatikan gerakan kaki lawannya. Namun, seperti yang dia perkirakan dari awal, cukup sulit membaca gerakan Wahyu Tama. Kecepatan dan pengalaman bertarungnya membuat ayunan pedang dan gerakannya benar-benar sulit diikuti. Seolah tahu apa yang dipikirkan Morris, Wahyu Tama bahkan membuat beberapa gerakan tipuan untuk mengecoh mata bulan Morris, dia juga cukup berhati-hati dalam mengatur serangannya untuk mengantisipasi jurus teleportasi Morris. Hasilnya, setelah melepaskan belasan jurus Sabdo Palon yang dipadukan dengan jurus lainnya, Morris mulai terdesak. Sayatan demi sayatan pedang mulai menghiasi tubuh Morris dan mengganggu pergerakannya. Pertahanannya tampak goyah saat satu tusukan pedang Wahyu Tama hampir melukai perutnya. Sadar posisinya tidak menguntungkan. Setelah lepas dari serangan mematikan itu, Morris mengalirkan tenaga dalam kekaki kanannya untuk mendapatkan kembali keseimbangan sambil mempersiapkan jurus cakar Dewa Bumi untuk mengganggu gerakan Wahyu Tama yang semakin cepat. Belum sempat Morris menggunakan jurus cakar Dewa Buminya, Wahyu Tama kembali merubah gerakan pedangnya, dia menggeser sedikit pegangan tangan di gagang pedangnya sebelum memutar lengannya dan mengayunkan pedangnya menyilang. Jurus ini bukan Sabdo Palon, dia menipuku tak sampai satu detik. Tiga serangan Wahyu Tama menghantam tubuh Morris beberapa kali tanpa bisa dihindari. Keseimbangan yang tadi mulai kokoh kembali goyah membuat Morris terhuyung dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Wahyu Tama. Cakar Dewa Bumi, lengan kiri Wahyu Tama bergerak cepat menjangkau perut Morris. Morris yang benar-benar tersudut hanya mampu membentuk perisai tenaga dalam untuk mengurangi efek serangan, tubuhnya langsung terlempar sebelum jatuh ke tanah cukup keras. Sial, apa yang harus aku lakukan? Dia bahkan bisa menggunakan dua jurus pedang dalam waktu hampir bersamaan untuk menipu mataku, umpat Morris sambil menahan rasa sakit. Apa hanya ini kemampuanmu? Kupikir kau akan menggunakan jurus mata bulan aneh itu, tapi aku salah, atau sebenarnya kau memang tidak bisa menggunakan jurus teleportasi secara terus-menerus karena keterbatasan tenaga dalam ejek Wahyu Tama yang sudah bisa menebak jeda waktu jurus unik Morris itu. Dia bisa membaca kelemahan jurus milikku hanya dalam waktu singkat. Pengalaman bertempur dan kepintarannya membaca alur pertarungan benar-benar sangat mengerikan. Pantas saja dia dijuluki Dewa Pedang dari Timur, ucap Morris dalam hati sambil memikirkan cara untuk menghadapinya. Sepertinya kau sudah tidak memiliki sesuatu yang menarik lagi. Sudah saatnya menghabisi nyawamu, Wahyu Tama menarik hampir seluruh tenaga dalamnya untuk melakukan serangan terakhir. Wahyu Tama yakin Morris kali ini akan menggunakan jurus anehnya dan dia hanya harus waspada kemana dan apa yang akan diteleportasi. Jika berhasil menghindari jurus itu, akan ada jeda waktu beberapa detik sebelum Morris bisa menggunakannya kembali. Jeda itulah yang akan dimanfaatkan Wahyu Tama untuk melakukan serangan terakhir dengan jurus Sabdo Palon tingkat 6 untuk membunuh Morris. Ayo, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Wahyu Tama bergerak lebih dulu. Matanya terlihat fokus dengan gerakan Morris dan sesekali menatap mata bulan pemuda itu sambil melepaskan jurus pedang Sabdo Palon tingkat 2. Morris yang tidak punya pilihan lain menarik pedangnya dan melesat menyambut serangan itu dan sesuai perkiraan Wahyu Tama, dia mulai bersiap menggunakan jurus mata bulan. Selama dia menggunakan jurus pedang Sabdo Palon, akan sulit menyerang balik. Apa aku? Morris tiba-tiba teringat kembali dengan pertarungannya dengan Sabrang. Saat itu kakaknya juga menggunakan jurus yang sama namun dia masih bisa sedikit mengimbangi. Kalau tidak salah, saat itu, melihat Morris sudah terdesak oleh Wahyu Tama, lakas suara yang masih terus bertukar jurus dengan Sabrang tampak tersenyum licik. Sepertinya anak itu sudah sangat terdesak, sangat disayangkan pendekar dengan bakat mata unik harus mati di tempat ini, ucap lakas suara mencoba memprovokasi Sabrang. Setelah bertukar belasan jurus dengan Sabrang, lakas suara sadar kekuatan keturunannya itu tidak bisa diremehkan. Serangan-serangannya kali ini bahkan belum berhasil mengenai Sabrang, itulah sebabnya dia ingin memecah konsentrasi lawannya dan mengambil keuntungan dengan serangan cepat. Kau tidak tahu apa-apa tentang dirinya, Morris justru akan semakin kuat ketika menghadapi lawan yang memiliki ilmu kanuragan di atasnya. Sebaiknya kau mulai memikirkan nasibmu sendiri, Sabrang meningkatkan kecepatannya tiba-tiba bersamaan dengan munculnya puluhan energi keris di udara. Setelah mempelajari gerakan lawannya, Sabrang mulai menyerang balik. Kau harus bisa mengatasi pertarungan ini Morris, tunjukkan padaku kekuatanmu dulu yang hampir membunuhku, ucap Sabrang dalam hati. Saat Sabrang mulai menekan lakaswara, suara pedang beradu yang disusul teriakan penuh amarah Wahyu Tama menarik perhatiannya. Kau, bagaimana bisa jurus itu? Wajah Wahyu Tama memerah. Kepercayaan dirinya mulai goyah saat Morris tiba-tiba menyerang balik dengan jurus yang sama. Berani sekali kau meniru jurus pedang Sabdo Palon milikku. Meniru, wajahlah kesuara berubah seketika. Setelah menoleh cepat ke arah Morris yang mulai bisa keluar dari tekanan Wahyu Tama, dia kembali menatap Sabrang dengan penuh amarah. Morris adalah adikku. Aku lupa memberitahu kalian jika dia juga memiliki bakat meniru jurus orang lain. Sebaiknya kalian berhati-hati. Mata istimewanya jika digabungkan dengan bakat meniru jurus akan sangat merepotkan siapapun. Sabrang yang melihat celah pertahanan lakaswara terbuka langsung bergerak mendekat. Dia mengayunkan pedangnya sambil menghentikan waktu untuk sesaat. Sial celah itu, lakaswara langsung bereaksi. Dia memadatkan udara di sekitarnya sebelum menutup celah itu cepat dengan ayunan pedangnya. Bukankah sudah aku katakan jika kami memiliki jurus unik itu, Sabrang merubah ayunan pedangnya tiba-tiba, dia mendorong kaki kanannya ke depan untuk mengganggu gerakan lakaswara sebelum menebaskan pedangnya cepat. Lakaswara yang tidak menduga serangan itu terlambat menggabungkan jurus mengendalikan waktu dan untuk pertama kalinya tubuhnya dihiasi sayatan pedang Sabrang yang memanjang ke samping. Beruntung perisai energi masih melindungi tubuhnya. Di saat yang bersamaan, tebasan pedang Sabdo Palon tingkat 2 milik Morris juga menembus pertahanan terakhir Wahyu Tama dan mendarat di tubuhnya. Tidak sampai di situ, setelah berhasil mengurangi efek serangan dengan perisai tenaga dalam, Wahyu Tama melompat mundur untuk mengatur ulang kuda-kudanya kembali. Namun betapa terkejutnya dia saat batu besar yang berada di belakangnya tiba-tiba berpindah tempat, batu penanda gerbang ke-8 itu sudah berada di posisi Morris berdiri. Teleportasi, terima kasih telah mengajarkan kakakku ilmu kanuragan. Dikendalikan sesuatu itu sangat menyakitkan. Sekarang, Anda bisa beristirahat dengan tenang. Guru Morris yang sudah bertukar posisi dan berada di belakang Wahyu Tama menghujamkan pedangnya sekuat tenaga. Pedang Morris menembus sampai ke dada, dia kemudian mengalirkan tenaga dalam untuk merusak seluruh organ dalam Wahyu Tama. Wahyu Tama yang sudah tidak bisa bergerak tiba-tiba menjerit saat ingatannya kembali termasuk pertarungannya dengan lakaswara di Gunung Ciremai. Pertarungan yang akhirnya dimenangkan lakaswara dengan mudah itu menjadi ingatan terakhir Wahyu Tama. Itulah sebabnya dia tampak terkejut saat melihat pedang kembar Morris menancap di tubuhnya. Apa yang terjadi denganku? Ucapnya bingung. Anda telah dikendalikan oleh lakaswara guru, maaf jika aku terpaksa membunuhmu, jawab Morris pelan. Sabrang, Wahyu Tama berusaha menoleh ke belakang. Morris, itu namaku. Aku adalah adik dari murid Anda, guru, jawab Morris sambil mencabut pedangnya. Morris, begitu ya. Aku tidak tahu bagaimana kau hidup kembali, tapi aku senang sekarang kau membantu kakakmu. Sebelum bertarung dengan orang itu, aku berhasil sampai di tingkat enam jurus pedang Sabdo Palon. Syukurlah kau berhasil mengalahkan aku. Wahyu Tama menarik nafasnya panjang dan di antara kesadarannya yang mulai menghilang, dia memutar tubuhnya dan menyentuh wajah Morris. Sepasang pendekar kembar terahduipa, sepertinya dunia persilatan kembali memiliki harapan. Wahyu Tama tampak mencari sesuatu di balik bajunya, wajahnya tampak lega karena gulungannya masih berada di tempatnya. Aku berkeliling Nusantara untuk menyelidiki sesuatu setelah pertarungan besar kita dulu dan semua temua tertulis di dalam gulungan itu. Hentikan mereka, Wahyu Tama tiba-tiba batuk darah sebelum tubuhnya roboh ke tanah. Guru Morris menyambar tubuh Wahyu Tama tepat sebelum roboh. Lakesuara bukan pendekar biasa, saat aku menghadapinya dulu dia berhasil menguasai. Wahyu Tama tak bisa melanjutkan ucapannya, nafas terakhirnya terputus di pangkuan Morris. Beristirahatlah guru, kakang pasti akan membunuhnya. Ucap Morris sebelum mengambil gulungan itu dan membawa tubuh Wahyu Tama sedikit menjauh saat tenaga dalam sabrang dan lakesuara kembali bergesekan. Lakesuara bukan pendekar biasa, apa sebenarnya maksud Anda guru? Ucap Morris dalam hati sambil memperhatikan pertarungan sabrang dan lakesuara yang terlihat masih seimbang. Jurus pedang pemusnah raga, gerakan sabrang berubah seketika saat melihat lawannya berusaha menjaga jarak, ayunan pedangnya meluncur deras ke arah celah yang terlambat ditutup oleh lakesuara. Lakesuara bereaksi cepat, sambil memperlambat waktu dan memadatkan udara di sekitarnya dia berusaha menangkis serangan itu, wajahnya tampak berubah saat kecepatan sabrang tidak melambat, aura hitam pekat yang menyelimuti tubuhnya seolah melawan putaran waktu yang sedang dikendalikan lakesuara. Saat pedang mereka hampir berbenturan, lengan kiri sabrang mendekat cepat dan melepaskan jurus cakar dewa bumi. Gerakannya tidak melambat sama sekali lakesuara terpaksa menyambut cakar dewa bumi dengan tangan kirinya, tak lupa, dia memusatkan tenaga dalam untuk meredam efek energi yang dihasilkan oleh jurus tapak sabrang. Perubahan-perubahan serangan yang sering dilakukan sabrang di detik terakhir memang membuat gerakan lakesuara terkunci, dia merasa lawannya itu seolah bisa melihat beberapa detik ke depan dan bergerak mengikuti reaksinya. Situasi semakin sulit bagi lakesuara saat kecepatan sabrang mampu mengimbangi bahkan jauh lebih cepat dari jurus langkah dewa miliknya, bahkan udara yang juga dipadatkan untuk meredam kecepatan lawannya tak berarti apa-apa dihadapan kekuatan ruh suci penjaga dimensi. Energi Anom yang lembut seolah menyatu dengan alam dimensi kedelapan dan melawan putaran waktu lakesuara, sabrang sendiri juga hampir tak percaya dengan kecepatannya sendiri kali ini, dia merasa energi Anom mengalir lembut dan memaksa otot tubuhnya terus bekerja dengan kecepatan tinggi. Saatnya mengakhiri pertarungan, Anom teriak sabrang cepat, mata bulannya sudah bisa melihat kemana lawannya itu akan bereaksi menghindari serangannya. Seolah ingin menunjukkan kekuatannya, Anom melepaskan hampir seluruh energinya sambil mencoba kekuatan tubuh sabrang menerima energi barunya. Tubuh anak ini benar-benar dianugerahi alam kekuatan, dengan energi sebesar ini seharusnya tubuh manusia manapun akan hancur, ucap Banyu Geni dalam hati takjub. Tubuh lakesuara terdorong mundur beberapa langkah akibat efek cakar dewa bumi, belum sempat dia mengatur kuda-kudanya, bayangan api sabrang sudah muncul dari sisi kirinya dengan serangan yang tak kalah cepat. Sudah berakhir, mata bulannya tak akan mampu membaca dua serangan secepat itu bersamaan, kakang sabrang benar-benar bertambah kuat saat Morris mulai mengendurkan konsentrasinya, sesuatu yang aneh terjadi. Entah bagaimana caranya, seolah seluruh tubuhnya memiliki mata, lakesuara mampu bereaksi tepat waktu dengan serangan yang mengarah ke titik butanya, tidak hanya itu, dengan posisi tanpa kuda-kuda, dia mampu melepaskan serangan yang mengejutkan sabrang. Serangan biasa, tanpa tipuan bahkan hanya ayunan pedang menyamping namun mampu menembus celah pertahanan sabrang yang hampir tidak terlihat. Bukan hanya sabrang, banyu geni, Morris dan Anom yang juga sudah yakin pertarungan akan berakhir dibuat terkejut dengan gerakan aneh itu, dengan perbedaan kecepatan yang cukup jauh, apa yang dilakukan lakesuara benar-benar tidak bisa diterima dengan akal. Ayunan pedang lakesuara meluncur deras dan melukai tubuh sabrang, beruntung dia mampu bereaksi tepat waktu hingga serangan itu hanya menggores sisi kanan perutnya. Serangan itu sabrang tampak sedikit terguncang, seolah dibimbing oleh alam, gerakan aneh lakesuara yang efektif namun mematikan mampu menutup kelemahannya dalam hal kecepatan. Ajian tanpa wujud tingkat sempurna, gawat, kita tidak nusantara dalam masalah besar kali ini, ucap banyu geni cepat. Ajian tanpa wujud tingkat sempurna, sabrang mencoba mengingat nama ajian itu saat bertarung dengan agam, seingatnya dia juga pernah menggunakan ajian itu sehingga tubuhnya bereaksi sendiri namun itu dilakukan tanpa sadar. Lalu, bagaimana mungkin lakesuara mampu menggunakannya dengan bebas dan sesuai keinginannya? Dan sepengetahuan sabrang, ajian tanpa wujud hanya bisa digunakan untuk menghindari serangan, bukan menyerang seperti yang dilakukan lakesuara. Ajian tanpa wujud tingkat sempurna adalah salah satu ilmu kanuragan tingkat tinggi yang ada di dalam kitab sabdologi. Jika mampu menguasai dengan sempurna, penggunanya mampu bertahan dan menyerang dengan bantuan energi alam. Udara, air, angin dan semua unsur alam akan membantunya mendeteksi dan membaca gerakan lawan. Dengan kata lain, ajian tanpa wujud tingkat sempurna adalah salah satu jurus dengan pertahanan dan serangan tanpa celah. Secepat apapun serangan yang kau lepaskan, udara di sekitar kita mampu mendeteksinya. Tapi dari mana dia mempelajari jurus itu? Seingatku, enam kitab pecahan sabdologi masih berada di dimensi api, ucap Banyu Geni tiba-tiba. Dan sesuai ucapan Banyu Geni, pertarungan menjadi sangat aneh. Sabrang terlihat jelas unggul dalam hal kecepatan berkat bantuan Anom dan dengan kecepatan itulah kesuara benar-benar dibuat tertekan. Namun, anehnya semua serangan Sabrang mampu dihindari dengan sempurna. Di lain pihak, sayatan demi sayatan pedang mulai menghiasi tubuh Sabrang. Sama seperti sebelumnya, tubuh lakesuara selalu bereaksi di detik terakhir dan melakukan serangan yang mampu menembus pertahanan Sabrang yang sudah dicoba ditutup oleh Anom dan naga api. Maurice yang masih melihat pertarungan itu juga tak kalah terkejut. Seharusnya, dengan kecepatan Sabrang dan posisil lakesuara yang terus tersudut, semua yang melihat pertarungan akan menebak Sabrang lah pemenangnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, saat semua serangan cepat Sabrang hanya membelah udara, serangan lakesuara justru mampu terus melukai Sabrang cukup dalam. Sabrang bukan diam saja melihat situasi aneh itu, mata bulannya sudah berusaha melihat apa yang terjadi dan membaca gerakan lawannya, namun, empat gerakan terakhirlah kesuara sebelum menyerang balik tak mampu diikuti matanya, serangan itu seolah mengalir begitu saja dan menyatu dengan alam tanpa bisa dihindari. Alam melalui udara mampu melihat celah sebesar lubang semut sekalipun dalam pertahanan kita. Itulah kenapa ajian tanpa wujud tingkat sempurna dikenal sebagai jurus tanpa celah. Kita tidak akan bisa melawannya dengan cara biasa. Sayangnya aku tidak bisa melihat kelemahan ajian itu selama udara ada di sekeliling kita, ucap Banyu Geni mulai khawatir. Crash, serangan pedanglah kesuara kembali menembus pertahanan Sabrang, namun, kali ini luka yang ditimbulkan jauh lebih dalam. Merasa luka di tubuhnya mulai mengganggu gerakannya, Sabrang sedikit mengendurkan serangan sambil memulihkan kondisinya. Sial, tidak mungkin sebuah jurus tak memiliki kelemahan, di mana sebenarnya titik lemahnya, umpat Sabrang kesal. Jadi ini maksud guru dia bukan pendekar biasa, Jika terus seperti ini, kakang bisa tewas perlahan, aku harus membantunya. Morris terus memperhatikan pertarungan mereka berdua sambil membuat simulasi pertarungan di kepalanya. Tak lama, wajah Morris sedikit berubah. Saat tak sengaja melihat empat gerakan aneh lakesuara sebelum melakukan serangan, dia kembali membuat puluhan simulasi di kepalanya sebelum menemukan sedikit kelemahannya. Morris memang tidak sekuat Sabrang, Namun, kepintaran Arya Dwipa dalam membaca situasi yang tidak dimiliki Sabrang ada dalam dirinya. Setelah sedikit yakin dengan simulasinya, Morris bergerak masuk ke dalam pertarungan. Kakang, bisakah kau meminjamkan pusaka naga api padaku? Aku membutuhkan energi yang cukup besar untuk membantumu. Morris langsung menggunakan jurus teleportasinya saat pedang lakesuara hampir menyentuh leher Sabrang. Sabrang tampak bernafas lega, hampir saja dia kehilangan kepalanya andai Morris tak bergerak cepat. Morris, mundurlah, dia bukan kali ini tolong percaya padaku. Ada sesuatu yang ingin aku coba. Lagi pula seumur hidup, kita belum pernah bertarung bersama bukan. Morris bergerak cepat saat lakesuara mengincarnya. Namun, karena gerakannya kalah cepat, serangan lawannya itu menghantam tubuhnya. Sial, aku lupa jika dia masih bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Umpat Morris sambil melompat mundur. Melihat Morris diserang, Sabrang kembali meningkatkan kecepatannya untuk menahan lawannya. Dia kemudian memunculkan pedang naga api dan melemparnya ke arah Morris. Naga api, pinjamkan kekuatanmu, perintah Sabrang sebelum sebuah tebasan kembali mengincar tubuhnya. Meminjamkan kekuatan pada orang yang dulu hampir membunuhmu, apakah kau? Sudah lakukan saja, bentak Sabrang kesal. Morris langsung menyambar pedang naga api dan dalam sekejap tubuhnya sudah diselimuti kobaran api yang cukup besar. Jadi pusaka ini benar-benar memilih tuannya sendiri ya. Morris mulai bisa merasakan kekuatannya meluap. Dia langsung bergerak menyerang dan membantu Sabrang. Aku tahu kita memiliki sedikit masalah di masa lalu naga api tapi, untuk kali ini bantulah aku. Morris menyerang dari sisi berlawanan saat melihat Sabrang kembali menyerang. Lakukan sesukamu, balas naga api sinis. Kakang, apakah kau ingat dengan pertarungan kita dulu? Walau dilahirkan dari ibu yang sama, sifat dan ciri khas bertarung kita berbeda. Empat gerakan terakhir sebelum dia menyerang adalah kuncinya. Gunakan mata bulan untuk membaca serangan dari posisimu sebelum aku menukar posisi saat gerakan ketiganya. Hanya itu satu-satunya cara mematahkan ajian anehnya. Dia akan sedikit kesulitan dengan gaya bertarung kita yang berbeda, ucap Morris dalam pikiran Sabrang. Begitu ya, melihat serangannya dari sudut pandang berbeda sebelum aku menangkisnya dari posisimu, kau benar-benar mewarisi kepintaran ayah, jawab Sabrang cepat. Sayangnya aku tidak mewarisi bakat kanuragannya, balas Morris sambil tersenyum. Kecepatan Morris yang jauh lebih lambat dari Sabrang membuat dua serangan mereka seolah mewakili dua unsur alam, kelembutan dan kekerasan. Sabrang dengan kecepatannya mewakili kekerasan dan meledak-ledak sedangkan Morris mewakili kelembutan. Morris dengan gerakan lembut namun mematikan mampu membuat lakas suara sedikit kerepotan karena konsentrasinya mulai terpecah akibat serangan bersamaan itu. Tetapi, sama seperti sebelumnya dia selalu mampu menghindari serangan kakak beradik itu sebelum melakukan gerakan aneh dan menyerang balik Morris. Sekarang, Morris yang menghitung gerakan lakas suara langsung menggunakan matanya untuk bertukar posisi dengan Sabrang. Sabrang yang berada di sisi berlawanan sebelum bertukar posisi dengan Morris sudah bisa membaca kemana serangan lakas suara akan mengarah, sehingga saat bertukar posisi dia mampu menangkis serangan itu. Terang, ledakan energi langsung menyebar ke segala arah saat pusaka mereka beradu. Serangan tanpa wujud milikku wajah lakas suara berubah seketika saat Sabrang sudah bertukar posisi dengan Morris. Selanjutnya kita menyerang Morris kembali menyerang yang diikuti oleh Sabrang dari sisi berbeda. Lakas suara yang tidak tahu kapan mereka akan bertukar posisi kembali benar-benar dibuat bingung. Dengan dua serangan yang memiliki sifat berbeda, kelembutan dan meledak-ledak jelas harus dihadapi dengan cara berbeda. Jelakannya, Ajian tanpa wujud tingkat sempurna tidak bisa mendeteksi kapan Morris menggunakan matanya. Sabrang dengan kecepatannya, menyerang lebih dulu. Dengan jurus Sabdo Palon dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Saat tubuh lakas suara akan bereaksi dengan serangan itu, Morris tiba-tiba bertukar posisi dengan kakaknya. Serangan cepat itu langsung berubah lembut di tangan Morris hingga tak mampu diantisipasi dengan baik oleh lakas suara. Crash untuk pertama kalinya, Ajian tanpa wujud tingkat sempurna tak mampu membaca serangan sepasang pendekar kembar keturunan terahduipa itu. Lakas suara terlempar dengan luka yang cukup dalam terkena serangan pedang angin merobohkan sukma milik Morris. Kekuatan mereka seolah mewakili unsur alam yang saling melengkapi, sepertinya sayap iblis akan menemukan lawan yang sepadan, ucap Banyu Geni dalam hati. Morris, saatnya menghabisinya, Sabrang bergerak lebih dulu diikuti Morris dari arah berbeda. Mereka seolah tidak ingin memberikan sedikitpun kesempatan pada lakas suara untuk bernafas. Amarah Sabrang pada leluhurnya itu benar-benar sudah memuncak, terlepas dari kemunculan kitab sabdologi sebagai sumber utama kekacauan, kematian Naraya, Arjuna, guru dan kedua orang tuanya secara tidak langsung diakibatkan oleh ambisi besar lakas suara untuk menguasai dunia dan merubah tatanan yang sudah berjalan selama ini. Sabrang sebenarnya sudah sempat memaafkan leluhurnya itu setelah dia membantunya saat bertempur dengan Liu Fei dan Chakraloji yang merasuki Morris. Namun apa yang dilakukan lakas suara sekarang dengan memanfaatkan gurunya menggunakan ajian pengendali sukma membuat kesabarannya habis. Lakas suara tidak akan pernah bisa berubah. Ambisi telah menguasainya hingga dia kehilangan sifat belas kasih sebagai manusia dan kali ini Sabrang harus benar-benar memastikan leluhurnya itu tidak pernah bisa keluar lagi dari gerbang kedelapan selamanya. Sebaiknya kau tidak langsung membunuhnya nak, ilmu kanuragan yang dia pelajari adalah sebagian kecil dari inti ajaran sabdologi. Kita harus tahu bagaimana dia mampu menguasainya, ucap Banyu Geni cepat. Tidak kek, aku pernah memiliki kesempatan membunuhnya beberapa kali namun karena keraguan di hatiku, dia masih hidup sampai saat ini. Kali ini aku harus memastikan dia tewas dan biarkan paman Wardana yang mengurus sisanya, kecepatan Sabrang meningkat tiba-tiba sebelum melepaskan beberapa jurus pedangnya. Wardana, Banyu Geni mengernyitkan dahinya, Sial, aku benar-benar tidak bisa menebak kapan mereka akan bertukar posisi lagi. Umpatlah kesuara sebelum menggabungkan kembali dua ilmu kanuragan tingkat tinggi kitab sabdologi. Kecepatan Morris langsung melambat saat waktu di sekitarnya berhenti berputar dan udara di gerbang kedelapan memadat dengan cepat, tenaga dalamnya belum mampu melawan putaran waktu seperti yang dilakukan Sabrang dan Anong. Kau pikir jurus ini berpengaruh padaku, Sabrang mendekat cepat dan langsung melepaskan jurus pedang Sabdo Palon tingkat dua. Sepertinya pola serangannya hampir sama, mereka akan bertukar posisi saat aku terfokus pada Sabrang di gerakan terakhir ajian tanpa wujud tingkat sempurna, lakaswara kemudian berpura-pura bersiap menyambut serangan Sabrang untuk mengecoh mereka sambil diam-diam mengalirkan tenaga dalam di kaki kirinya sebagai pijakan untuk berputar tiba-tiba. Dia sangat yakin Sabrang akan bertukar posisi untuk menutupi kelemahan Morris yang gerakannya kini sudah sangat lambat akibat jurus mengendalikan waktu dan menyerang dari posisi adiknya itu. Simulasi pertarungan langsung terbentuk di kepala lakaswara dengan sempurna. Sama seperti Morris, dia juga memiliki kepintaran luar biasa untuk membaca arah pertarungan, bahkan kepintaran Arya Dwipa sebenarnya adalah bakat yang diturunkan darinya. Kau akan bertukar posisi dengannya dan menyerang dari titik lemah tubuhku, jadi aku hanya perlu mengantisipasi serangan dari arah. Crash lakaswara tersentak kaget, Simulasi pertarungan yang sudah dia buat di kepalanya hancur seketika saat Sabrang dan Morris ternyata tidak bertukar posisi. Mereka menipuku umpat lakaswara, pertahanan lakaswara yang terfokus pada Morris memudahkan Sabrang masuk dan melepaskan serangannya. Beruntung dia sempat menggunakan ajian tanpa wujud tingkat sempurna untuk bereaksi walau serangan Sabrang masih tetap mengenainya. Kuda-kuda lakaswara goyah, kedua kakinya kehilangan keseimbangan dan itu dimanfaatkan Sabrang untuk terus menyerang. Dia merubah arah pedangnya dan melakukan serangan tusukan dari arah depan. Anom teriak Sabrang cepat, lakaswara kembali berhasil menghindar di detik terakhir berkat ajian tanpa wujud tingkat sempurna. Tubuhnya bergerak menyamping dengan sangat cepat seolah mengetahui jalur serangan itu sejak awal. Namun Sabrang tidak berhenti di sana. Dengan kecepatannya, dia merubah serangan tusukan menjadi ayunan ke samping dan mengincar perut leluhurnya itu. Di saat bersamaan, setelah waktu kembali berputar normal dan menemukan ritme kecepatannya, Morris langsung menggunakan jurus pedang angin merobohkan sukma dari arah belakang. Lakaswara mengumpat dalam hati, pertanyaan apakah mereka akan bertukar posisi atau tidak terus muncul dalam pikirannya, setelah ajian tanpa wujud tingkat sempurnanya tidak bisa mengantisipasi serangan dua keturunannya itu, praktis lakaswara hanya mengandalkan tebakan. Situasi semakin sulit bagi lakaswara karena Morris yang sudah beberapa kali menggunakan kemampuan baru matanya itu mulai bisa menguasainya dengan sempurna. Dia juga memanipulasi udara di sekitarnya agar lawannya tidak bisa merasakan energi khas yang muncul saat teleportasi berlangsung. Saat ini, kecuali Morris sendiri, tak ada yang tahu kapan jurus itu akan digunakan. Bertukar posisi atau melihat serangan Sabrang sudah sangat dekat, lakaswara terpaksa menggunakan ajian tanpa wujud kembali, tubuhnya langsung bereaksi cepat mengikuti serangan dua arah itu, namun saat dia hampir lepas dari serangan, Sabrang dan Morris kembali bertukar posisi. Kalian crash! Serangan Sabrang dan Morris mendarat bersamaan. Banyu geni yang melihat pertarungan itu sejak awal tampak terdiam takjub. Jika selama ini dua kekuatan yang berbeda akan saling berbenturan dan sulit disatukan. Kali ini, untuk pertama kalinya dia melihat dua serangan yang memiliki sifat berbeda, menyatu menjadi sebuah kekuatan besar yang saling melengkapi. Apa ini mungkin? Kelembutan dan kekerasan menyatu dan saling melengkapi? Bukan itu saja. Mata mereka seolah saling terhubung satu sama lain. Ini pertama kalinya aku melihat mata bulan selonetra dan nuswanetra yang juga saling bertentangan menyatu. Jika tidak melihatnya sendiri mungkin aku tidak akan percaya. Tidak seharusnya tidak seperti ini. Ajian tanpa wujud tingkat sempurna adalah jurus tanpa celah. Jika tanpa mata anak itu, lakesuara terus berusaha lepas dari tekanan serangan dua arah yang semakin cepat. Namun pertukaran posisi yang terus dilakukan Morris dan Sabrang membuat ajian kebanggaannya itu tak berkutik. Serangan Sabrang, Morris dan gabungan keduanya terus melukai lakesuara tanpa ampun. Pergerakan yang saling melengkapi ditambah pertukaran posisi di saat yang tepat dan membutuhkan kekompakan agar tidak meninggalkan celah mampu dilakukan dengan sempurna oleh mereka. Seperti yang dikatakan Banyu Geni, mata keduanya seolah terhubung hingga tahu harus kemana mereka bergerak. Kali ini, Morris benar-benar mempermainkan lakesuara abis-habisan dengan jurus teleportasinya. Dengan bantuan mata bulan Sabrang yang mampu membaca gerakan lawan lebih cepat, jurusnya tak bisa dibaca lakesuara. Lakesuara sebenarnya masih menyimpan satu jurus mengerikan yang dia kembangkan sendiri dari Sabdologi namun serangan Sabrang dan Morris yang membingungkan ditambah tenaganya yang sudah terkuras abis akibat ajian tanpa wujud tingkat sempurna membuatnya tak berdaya. Arya Dwipa, pendekar paling berbakat terah Dwipa atau mungkin juga di garis keturunan Banyu Geni telah melahirkan sepasang pendekar kembar tanpa tanding. Kanuragan dan kepintaran Arya Dwipa yang tak sempat berkembang karena kematiannya di usia muda kini menjelma pada diri kedua anaknya yang saling melengkapi, Sabrang dengan bakat kanuragannya dan Morris dengan kepintarannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita Api di Bumi Majapahit, karya Riki Wicaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.